Badan Kehalian Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan penanda tanganan kerjasama dengan Universitas Pelita Harapan. Kerjasama ini demi memperkuat implementasi prinsip partisipasi bermakna dalam merumuskan undang-undang yang dirancang lembaga legislatif. PLH Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kehalian Setjen DPR RI, Ari Mulyanta Ginting menyebut, Saat ini DPR sedang mengembangkan integrasi data yang bersifat teripartit antara BK DPR, Kementerian Lembaga, dan Perguruan Tinggi dengan tujuan setiap pihak yang terlibat dalam proses perumusan undang-undang dapat mengakses dan memberikan masukan secara langsung. Jadi kita perlu mendapat masukan. Kenapa? Karena dalam rangka menjalankan tugas remusi DPR dalam tiga fungsi, baik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, maka barang kalian ini perlu menggandeng sebanyak mungkin mitra dalam rangka membantu memberikan masukan terhadap berbagai isu dan fungsi DPR. Dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Pelita Harapan, Jonathan Parapak Optimis, MOU antara BK DPR dengan UPH dapat turut serta membantu DPR dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang semakin berkualitas. Kami di UPH sangat yakin badan keahlian DPR ini berperan sangat penting untuk mempersiapkan dan memberi masukan kepada DPR mengenai perundang-undangan dan hal lain kepada DPR. Semoga kita dan khususnya UPH dapat berkontribusi bagi yang kita cintai Indonesia tercinta.